Sekarang juga, kita gerba-gerba murni. Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Akanku turunkan semua ilmu hitamku untukmu. Terima kasih telah menonton. Salam jumpa kembali dengan Bass Film. Sebelum kami lanjutkan alur cerita filmnya, mohon perhatiannya. Bahwa channel Bass Film ini tidak menampilkan film secara penuh, melainkan ringkasan cerita yang disertai narasi dan di akhir video ada sedikit ulasan atau reviewnya. Karena masih banyak yang kurang paham dan berkomentar kenapa memakai narasi, hal ini kami lakukan untuk menghindari copyright atau hak cipta dan konten berulang, di mana itu sangat dilarang oleh pihak YouTube. Jadi, dengan ditambah narasi, kami berharap channel ini tetap aman dan tidak diblokir oleh pihak YouTube. Channel Bass Film hadir sebagai bentuk apresiasi dan melestarikan perpileman nasional, khususnya film lawas atau film Indo Jadul, yang dulu pernah berjaya dan menjadi kenangan dari masa lalu. Jika masih ada yang kurang berkenan, silakan hubungi kami via email bassfilm74.gmail.com karena kami juga menjual versi PCD originalnya. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Silakan nikmati kembali nostalgia dan kenangan bersama channel kami yang mengulas film-film favorit dari masa lalu. Salam jadul, mari kita lanjutkan perlestarian film-film Indonesia jaman dulu kembali. Dikisahkan di sebuah desa, Lurah Sabri sedang menggelar pernikahan anak gadisnya, Baida, dengan pesta yang sangat meriah dan menampilkan pertunjukan reo. Nampak seorang gadis cantik yang bernama Murni termenung di kamar sang pengantin perempuan. Ia lalu pamit pulang karena merasa tak enak badan. Kalau boleh, Murni mau pulang dulu. Oh, iya, iya. Sementara itu, kesibukan di dapur dihebohkan dengan minyak yang tiba-tiba dikerubungi oleh belatung. Murni sejenak mengalihkan pandangan ke arah pelaminan. Ia membayangkan dirinya bersanding bersama kohar, pesang pengantin pria. Tak berselang lama, rombongan pengantin pria pun datang dan diiringi oleh kesenian reo. Murni menatap tajam kepada kohar di sela-sela kerumunan warga desa. Seekor gagak hitam hingga di hatap rumah pak lurah. Kohar dengan senyum bahagia menghampiri baidah yang siap menyambutnya. Namun tiba-tiba, perwujudan kohar terlihat sangat menyeramkan di mata baidah. Sang pengantin perempuan ini pun ketakutan dan menjerit histeris. Sementara itu, reyok yang ditanggapnya mengamuk. Keadaan semakin kacau saat pawang hujan tak berhasil menahan hujan dan tubuhnya tiba-tiba terangkat dengan sendirinya. Baidah yang pingsan sudah sadar, namun ia masih merasakan ketakutan dan menjerit-jerit. apalagi melati yang digantung di ranjangnya terlihat menjadi ular. Tidak ada ular! Takut! Ibu! Malam harinya, Lurah Sabri memanggil Dukun Sakti untuk mencari penyebab kejadian aneh yang sedang terjadi. Harap sirap unung musuh menang tunggang sang ratus hingga menang ah menang ah menang ah menang ah menang ah menang ah menang Setelah sang Dukun membaca mantra-mantra tiba-tiba angin besar datang Dukun Sakti itu berusaha menangkalnya namun naas tubuhnya dihempaskan beberapa kali ke tanah oleh kekuatan gaib sang Dukun pun terluka para ia merangkak dan mendekati Pak Lurah dan Kohar ia mengatakan dan menunjuk ke arah barat di sebelah barat Pernyataan ini membuat Kohar berprasangka pada Murni bekas pacarnya Murni ya dia di sebelah barat Kohar lalu bangkit dan memukul kentongan agar warga desa berkumpul ia lalu mempengaruhi orang-orang bahwa Murni lah pelakunya saudara-saudara mau kejahatan ini dibiarkan merajelelah tidak saya juga tidak sekarang juga kita grebek rumah Murni saya semangat kemudian Kohar memimpin warga desa untuk menyetroni rumah Murni sesampainya di rumah Murni tanpa basa-basi lagi Kohar langsung mempitnah mantan kekasihnya ini ada apa mas Kohar? santet teru tangkap dia Murni berusaha melepaskan cengkraman beberapa orang dan sang ibu juga berusaha menolongnya lepaskan lepaskan anakku murni merontak-rontak lalu dibawa oleh warga desa ibunya berusaha memohon kepada Kohar agar melepaskannya namun dengan bengis Kohar malah memukul wanita tua ini hingga terpelanting tak hanya itu saja Kohar memerintahkan untuk membakar rumah Murni tubuh Murni lalu dengan kejam diseret oleh beberapa warga Kohar yang tak ingin masa lalunya dengan Murni terbongkar berusaha menghabisinya saat melintasi sebuah tempat Kohar meminta kepada orang-orang untuk melemparkan tubuh Murni ke dalam jurang Murni memohon agar Kohar mengurungkan niatnya Kohar tak menggubrisnya dan tubuh Murni pun melayang jatuh ke atap sebuah pondok tubuhnya ditangkap oleh lelaki tua bernama Gendon seorang dukun teluh yang sangat sakti Murni lalu dibawa masuk ke dalam pondok ia dibaringkan di sebuah dipan yang beralas tikar Gendon lalu berusaha menyadarkan Murni dengan mengobati luka-lukanya tenang tenang kau berada dalam rumah orang yang tidak memencimu kau sudah bebas dari siksaan orang-orang yang kejam keesokan paginya Murni yang sudah sedikit pulih lalu menceritakan kejadian yang menimpanya Jangan banyak gerak dulu Tadi malam kakek dengar kau mengikau memanggil-manggil nama kohar siapa dia? Dia yang memimpin orang-orang kampung untuk mencelakakan saya Apa persalahannya? Sembari mendengar curhatan dari Murni Gendon membuatkan sebuah ramuan Saya cuma mendengar kohar menuduh saya meneluh istrinya dan juga dukun yang berusaha menolongnya tapi sungguh bukan saya Murni lalu melanjutkan ceritanya mengenai hubungan asmaranya dengan kohar Dia telah mengkhianati saya Masa saya bisa cinta pada Baeda? Semua orang tahu siapa Baeda Pernah hamil tanpa suami Genit dan sebagainya Eh siapa tahu laki-laki biasanya paling suka pada gadis-gadis genit Murni merasa dihianati dan diperdaya oleh kohar Ia pun tak mampu menolak bujuk rayu kekasihnya itu hingga harus menyerahkan kesuciannya di atas sebuah gubuk di tepi persawahan Mestinya tidak kau lakukan sekarang Mas Bukan disini aku akan menyerahkan kehormatanku Dia malah kawin dengan anak Pak Lura tidak cuma sampai disitu saja Dalam kepedihan yang masih terasa perih Dia datang dengan fitnah yang lebih kejam Gendon lalu mendekati Murni Ia berusaha membujuknya untuk membalaskan dendam sakit hatinya Kau telah disiksa lahir dan mati Kau harus membalas dendam dengan setimpal Siapa saja yang telah menyatiti hatimu dan yang telah membuat kemenderita balas dia dengan setimpal akan kuturunkan semua ilmu hitamku kau akan kujadikan ratu ilmu hitam demi untuk membalas dendam Singkat cerita tepat malam di bulan Purnama Murni pun mulai digembleng tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh mulusnya Murni mulai diturunkan ilmu hitam milik Gendon Ia pun dilakukan ritual dengan dibasu air bercampur darah mulai dari atas kepalanya tatapan kosong mata murni yang sudah dipengaruhi oleh Gendon sedikit terbesit rasa dendam yang harus ia tuntaskan di tempat lain nampak kohar sedang bercumbu dengan baidah Gendon yang jahil menggunai-gunai burung kohar agar tetap tidur alhasil kohar tak mampu membangkitkan senjata rahsianya untuk menyerang lini pertahanan sang istri kenapa tidak bisa bisa setelah berhasil menguasai ilmu hitam dari Gendon murni kemudian mendatangi desanya kembali ia berniat membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang terlibat menganiayainya dulu satu persatu mereka dihabisi dengan cara yang mengerikan dengan ilmu teluhnya teror demi teror terus menghantui warga desa yang merasakan ketakutan termasuk kohar otak dibalik semua kejadian yang menimpa murni dendam murni pun terus berlanjut suatu malam ia membawa kabur bayi milik bayi dadan kohar murni yang belum bisa melupakan kohar merawat bayi tersebut seperti anaknya sendiri suatu hari seorang pemuda bernama permana mengunjungi desa yang sedang diteror oleh murni ini darmo yang melihatnya sedang berwudu lalu menghampirinya tiba-tiba atap surau tersebut runtuh dan hampir saja mengenai mereka sementara itu di kediaman lurah sabri sedang merasa bingung akibat kehilangan bayi tiba-tiba terdengar suara tangis bayi anggota keluarga ini pun langsung bergegas ke kamar rupanya murni telah mengembalikan bayi tersebut kohar mengambil bunga melati dari baju anaknya ini ia tahu bahwa ini adalah pesan dari murni yang memang menyukai bunga melati kohar kemudian membawa para warga desa untuk mencari keberadaan murni yang sudah menantinya di atas bukit para warga pun kocar kacir diterjang angin ribut buatan murni sebutir telur yang dilayangkan oleh murni pecah mengenai leher kohar murni lalu menendang kohar yang memohon ampunan kohar tergopo-gopo kembali ke rumah dengan menahan sakit di hadapan orang banyak tiba-tiba kohar mencabut kepalanya sendiri dan membuat ngeri semua orang yang melihatnya kepala kohar pun lalu melayang dan menyerang lurah sabri tak jauh nampak permana ditemani darmo muncul kepala kohar pun lalu melayang dan menyerang lurah sabri tak jauh nampak permana ditemani darmo muncul permana berusaha menaklukkan kepala kohar ia mencengkramnya sembari dibuat melayang oleh kekuatan gaib tersebut permana lalu meletakkan kepala tersebut di dekat batang leher kohar lurah sabri lalu mengampirinya terima kasih kalau tidak ada anak bapak bapak tidak tahu apa yang akan terjadi kohar sudah berhasil saya balas kek rasanya saya sudah puas dendam yang selama ini memanas di dada saya sudah hilang murni 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 sudah puas menuntaskan dendamnya terhadap kohar lalu berniat menghentikan aksinya untuk meneror warga desa namun gendon melarangnya dan malah menyuruhnya terus mengumbar dendamnya kau harus terus mengubarkan dendam bunuh seluruh penulit desa sini sampai luras sapri datang menyembah padamu dan padaku suatu malam di saat permana dan warga desa sedang mengaji di surau tiba-tiba seberkas cahaya melesat dan menghancurkan jendela lalu menghantam salah satu warga hingga tubuhnya dilahap api yang besar permana berusaha meredam amarah murni yang langsung menyerangnya tunggu dulu itu tidak penting aku hanya ingin murni murni tunggu dulu aku kakakmu sendiri aku kliwon kakak kandungmu murni yang mendengar pengakuan permana lalu mengingat kembali masa kecilnya waktu aku dipungut pak maulana halil ke banten aku dijadikan murid di pesantrenya jauh jauh aku merantau sesudah itu kita tidak pernah bertemu belasan tahun jangan dengarkan omongannya murni namun pengaruh gendon membuat ia menyerang kembali permana murni pun merapal ilmu hitamnya untuk menyerang kakaknya ini permana terpelanting dan ia sekuat tenaga menahan batu besar yang sedang dikendalikan oleh murni dengan bantuan doa dari warga desa permana berhasil menghancurkan batu yang menindihnya murni murni terpental hebat permana lalu menghampiri dan merangkul tubuh adiknya ini murni kenapa sampai begini gendon yang melihatnya nampak murka ia lalu melemparkan sebuah tombak ke arah permana lawan dia mas dia yang sebenarnya memperalat aku bantu aku mas rupanya kau biangklari semuanya ini gendon jangan heran sabri aku datang untuk menebus kekalahanku bertahun-tahun aku sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan kamu berpuluh-puluh tukang teluh jadi guruku sekarang tiba saatnya kau harus menyerahkan gabatan lura padaku atau ku hancurkan seluruh penduduk desa ini binatang kau menjelakakan rakyat karena tidak memilihmu sebagai lura dan kau menjelakakan keluarga karena angkara murkamu ingin jadi penguasa tiba-tiba murni menyerang gendon gurunya ini adu kekuatan ilmu hitam antara guru dan muridnya pun terjadi gendon dan murni sama-sama menahan kekuatan yang bersumber sama tubuh gendon tak mampu melawan ilmunya sendiri dan akhirnya meledak bagai dilempar dinamit murni kelojotan menahan sakit hingga akhirnya ia tewas di pelukan kakaknya film ratu ilmu hitam adalah salah satu film misteri horror terbaik yang dibintangi oleh Susana terbukti film ini meraih lima nominasi dalam festival film Indonesia pada tahun 1982 untuk artis terbaik pemeran pembantu terbaik penyuting terbaik penata artistik terbaik dan sinematografi terbaik akting Susana yang sangat kuat berhasilkan menghidupkan tokoh murni yang cantik namun mematikan begitu juga dengan tokoh gendon sang guru ilmu teluh yang diperankan oleh aktor watakawakan Wede Mokhtar terlihat sangat meyakinkan selain itu film ini banyak menampilkan spesial efek yang menarik di jamannya hingga membuat penonton terpukau bukan saja di dalam negeri tapi juga di beberapa negara lainnya yang menontonnya dalam versi videonya terima kasih sudah menyimak sampai akhir jangan lupa bantu like komen dan share agar channel ini terus berkembang sampai jumpa di film jadul lainnya salam jadul mantap suruni eh kenapa kau suruni dan begini selamat